Ini kanan tujuan kau! Kau buku raku, ingin ambil tanpa tombol Kau buku! Film yang disutradare oleh Andrianto Dewa ini berkisah tentang seorang perawat muda yang berduka setelah ditinggal mati ibunya. Gadis yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit itu pun memilih risen dan memilih bekerja di rumah orang. Demi penghasilan lebih baik, ia bersedia merawat seorang pria tua yang menderita penyakit misterius. Sejak kedatangannya ke rumah pria itu, suasana mistis terus menderah hingga teror keip tak terhalang lagi. Perawat itu tak gentar dan mencari tahu apa penyebab dari teror mistis yang menimpa keluarga sang majikan. Dengan bantuan seorang teman, mereka mulai mencari menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan berikut ceritanya. Penggalan surat Al-A'raf ayat ke-16 dan ke-17 menjadi pembuka film di mana ayat tersebut menegaskan tentang janji iblis untuk menyesatkan keturunan Adam. Setan telah bersumpah di hadapan Allah akan terus menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Setan menampakkan kebatilan seperti suatu hal yang baik dan indah. Setan mendorong manusia untuk mencintai hal yang dilarang Allah dan menyebarkan keraguan-keraguan tentang akhirat. Mereka datang dari semua penjuru hingga manusia itu lalai dan tidak bersyukur. Malam itu hujan mengguyur kota di mana seorang misterius mengenakan mantel kuning berjalan mengamati jendela lantai dua. Di dalam rumah itu, Asya tidur berdua di ranjang ibunya Rati sembari berjengkrama. Ibu menunjukkan cincin di jari terah yang merupakan pemberian eyang uti saat ibu hendak menikah dulu. Ibu menuturkan kekhawatirannya jika putri sematawa yang menikah dengan pria dan meninggalkan dia sendirian di rumah. Asya mengelak tawa dan berkata jika ia tak akan punya niatan untuk menikah. Ia selalu ingin bersama ibunya menemani hingga ajal tiba. Ibu meminta Asya untuk cuti bekerja dan sejenak menemaninya di dalam rumah. Asya beranjak dari tidurnya dan berkata jika pasien di rumah sakit sedang ramai. Sebagai perawat, ia tak bisa izin cuti seenak hati karena pekerjaan yang membludak. Ibu menghala nafas panjang dan berkata jika dirinya sedang tidak ingin sendiri. Ia ingin ditemani oleh putri yang paling ia sayangi. Seolah ada sesuatu yang mengganjal di hati, Asya langsung memeluk sang ibu tercinta sembari menahan tangis dalam dada. Ia pun terbangun dari mimpi semalam setelah apa yang menipah ibunya. Pagi itu, Asya berada di kamar sendirian tanpa kehadiran ibu tercinta. Ia bergegas mandi sembari terus mengusap air yang jatuh di pipi setelah memimpikan ibunda. Kehilangan orang tua adalah hal yang paling menyakitkan yang harus dilalui. Suara ibu masih sering terdengar di benak Asya seolah masih berada di rumah bersamanya. Saat berjalan ke rumah sakit, seorang wanita bernama Rum menghampiri untuk berbicara empat mata. Ia menuturkan bahwa ia bertempur dengan ibu Asya dan bercerita panjang lebar. Asya langsung menangis dan berkata jika ibunya telah tiada. Ia pun melenggang pergi untuk meninggalkan wanita tak dikenal itu. Rum berlari mengejar Asya memastikan bahwa ibu Asya memang benar bernama Ratih. Ia mengaku sudah dua minggu mencari alamat Asya untuk memberitahu perihal cincin kesayangan Ratih. Sepulang kerja, Asya bertemu lagi dengan wanita misterius itu dan dibawa menepik ke tengah perkampungan yang sunyi. Di sana, Rum menyalakan lilin dan mengegam tangan Asya. Ia memanggil arwah Burati untuk membuktikan kebenaran dari semua cerita. Sebelum membacakan mantra, Rum menegaskan jika lilin itu mati maka tubuhnya telah dirasuki arwah Ratih. Sesaat setelah cahaya menghilang, Asya harus memanggil nama ibunya agar roh itu masuk ke dalam raga rum. Benar saja, setelah terdiam sejerat dengan mata tertutup rapat, lilin yang berada di antara mereka mati tanpa ada angin meniupnya. Barung batu-batu dengan suara khas seperti Burati. Asya menangis memanggil ibunya yang merintih kedinginan di alam kubur. Ratih berkata, jika kuburannya terasa sempit dan menyeramkan. Asya teringat kejadian masa lalu saat menemukan ibunya tak bernyawa. Dengan tangis yang menderu, Asya meminta maaf pada ibu tercinta. Tangisan itu terdengar sama saat ia memeluk raga ibunya yang mati di atas ranjang. Dan film pun dimulai. Sore itu di rumah sakit, Asya mendapat operan tugas untuk menjaga pasien bernama Pak Anton yang kondisinya kritis. Ia dibawa masuk ke kamar pasien dan diminta untuk memeriksa tangan Pak Anton secara berkala. Sementara itu, beberapa perawat lain membicarakan rekan kerja mereka bernama Santi yang berhenti dari rumah sakit untuk menjadi perawat home care di rumah seorang lansia. Baru-baru ini, Santi diberhentikan kerja karena menderita suatu penyakit aneh. Santi sering melihat hal gaib yang diduga terkenasawan dari rumah pasiennya. Terdengar kabar bahwa pasien Santi itu dulunya sering mencari pesugihan untuk menjadi orang terkaya di kampunya. Bahkan rumah lansia itu memiliki penunggu gaib yang gemar mengganggu dan meneror orang lain. Malam itu saat Santi tidur pulas di kamarnya, sosok iblis mengerikan muncul dari atas tembok. Santi yang ketakutan menutupi kepalanya dengan selimut sembari membaca ikstifar dan berbagai macam doa. Tak berselang lama, terdengar suara dentuman kencang dari dalam kamarnya. Ternyata... Hantu berwujud kakek tua itu merangkak menghampiri ranjang Santi sembari menatap dengan kedua mata besarnya. Agus menceritakan hal itu di ruang rawat hingga guntur yang menggelegar mengagetkan mereka semua. Agus meminta Rama untuk menceritakan pengalaman Santi itu pada Asya agar mempertimbangkan keputusannya lagi untuk pindah kerja di rumah lansia. Rama menikaskan jika Asya sengaja menjadi home care agar bisa pergi dari rumahnya sendiri. Asya masih sering terngian dengan sosok ibu yang selama ini menemani di sana. Ani langsung berkata jika ibu Asya meninggal karena bundir. Banyak perawat yang mendengar rumor itu juga. Selain bundir, ibu Asya diduga menderita depresi berat hingga tewas di sore hari tepat setelah Asya selesai bekerja di rumah sakit. Ani berkata jika saja Asya pulang lebih cepat sore itu mungkin bisa mencegah kematian ibunya. Rama menikaskan jika sore itu Asya sedang pergi bersama dirinya dan pulang malam. Rama melenggan pergi menghampiri Asya yang berkemas pulang. Ia menanyakan kapan Asya mulai bekerja home care untuk merawat lansia. Asya menuturkan jika ia sudah membuat janji untuk mulai bekerja esok hari. Rama mencoba memberingatkan tentang kejadian yang menimpa Santi. Asya sama sekali tak peduli dan melenggak pergi. Rama mengucapkan permintaan maaf karena sore itu mengajak Asya pergi tepat saat ibunya meninggal dunia. Asya berlalu sembari berkata jika semua yang terjadi bukan kesalahan Rama. Pagi harinya Asya berkemas-kemas untuk pergi ke rumah pasien. Ia lupa membawa kunci dan bergegas mengambilnya di atas meja. Saat melewati kamar ibu ia tak menyadari ada penampakan hantu wanita di sana. Sesampainya di rumah pasien ia bertemu dengan Pak Elham orang yang memesan jasa home care Asya. Mereka pun masuk ke dalam rumah tua yang berada di tepi sungai. Pak Elham menuturkan jika ayahnya sudah sangat tua dan menderita berbagai macam penyakit orang tua pada umumnya. Sembari berjalan menyusuri rumah Pak Elham menjelaskan jika ayahnya sudah pernah dibawa ke dokter tapi lama-lama tak mau berubat lagi. Ayah Pak Elham kini kesulitan berbicara dan hanya berdiam diri di atas ranjang. Setelah melihat kondisi sang pasien, Asya diantar ke kamar sebagai tempat tinggal selama merawat kakek Ismail. Pak Elham menegaskan jika Asya hendak pergi keluar harus meminta izin terlebih dahulu. Istri Pak Elham yang bernama Mia juga tinggal di rumah itu. Di waktu yang sama Rama menanyakan kabar Santi pada rekan kerjanya Ani dan Ega. Dari kabar yang beredar, Santi masih sakit semenjak keluar dari rumah pasiennya. Dua minggu lalu, Ani masih sempat mengirim pesan dan dibalas oleh Santi. Namun setelah itu, pesannya tak pernah dibalas lagi. Rama pun menanyakan alamat rumah Santi untuk memastikan kabar mantan rekan kerjanya. Asya sudah sibuk merawat kakek Ismail di mana punggung pria tua itu dipenuhi luka bernanah. Malam harinya, Asya harus menyuapkan makanan. Kakek Ismail merang tak karuan dan melempar piring di tangan Asya. Semua makanan berserahkan di lantai. Asya membersihkan makanan sembari menegaskan jika perbuatan seperti itu tidak boleh diulang lagi. Saat Asya mencuci tangan, terdengar suara aneh dari dalam kamar pasiennya. Ia melenggang pergi untuk menelpon Rama dan bercerita panjang lebar. Ternyata hanya tinggal Pak Elham saja yang mau mengurus segala keperluan ayahnya. Kakek Ismail memiliki anak perempuan namun tak ada foto saat dewasa. Asya berpikir anak perempuan itu meninggal di usia muda. Mendengar ada suara rintihan, Asya pun pergi meninggalkan ponselnya. Rama melihat ada sosok aneh yang bertengger di langit-langit kamar Asya. Gadis itu kembali dan menutup telepon untuk kembali bekerja karena kakek Ismail terbangun dari tidurnya. Saat pagi mencelang, Asya melihat ada dua makam di halaman samping rumah. Tampaknya itu adalah makam istri dan anak perempuan kakek Ismail yang bernama Lastri dan Putri. Dari kejauhan, kakek Ismail terlihat berdiri menatap ke jendela. Asya langsung lari menghampiri mengetahui pasiennya sudah bangun. Sesampainya di kamar, kakek Ismail masih tidur pulas tanpa ada orang lain di sana. Rama pergi mengunjungi rumah Santi yang berada tak jauh dari rumah sakit. Ia masuk ke dalam rumah setelah melihat ada bayangan Santi yang melintas di balik pintu. Begitu masuk ke dalam rumah, bau busuk langsung menyeruak tajam hingga menyakiti indera penciuman. Rama berjalan mengikuti bayangan itu hingga sampai di kamar paling ujung. Ia melihat ke dalam isi kamar yang ternyata... Mayat Santi sudah membusuk di atas ranjang tanpa ada siapapun yang mengetahui. Rama lari lapor polisi dan evakuasi serta olah TKP pun dilakukan sampai malam. Petugas medis yang memeriksa berkata jika jasad Santi sudah lebih dari seminggu meninggal dunia. Meski penyebab kematiannya belum diketahui, dari kondisi wajah mayat itu menunjukkan ekspresi ketakutan yang sangat berat. Petugas sampai berikiding-geri saat mendeskripsikan wajah mayat itu. Tepat jam setengah dua malam, Rama mencoba menghubungi Asia untuk memberi kabar kematian Santi. Naasnya Asia kelelahan bekerja hingga tertidur sangat bulas. Karena Asia tak kunjung bangun, muncul sosok-sosok tangan halus yang mengusap keningnya. Asia teringat dengan ibunya dan mendengar suara ibu yang menyahut dari belakang. Asia langsung terkesiap membuka mata lebar untuk memastikan suara siapa yang berbicara. Anehnya, tak ada siapapun di sana. Meski Asia sudah tidak tinggal di rumahnya lagi, suara ibu masih terus menghantui. Tak berselang lama, Asia mendengar ada suara berisik dari bawah kolong ranjang. Samar-samar, ia melihat ada benda kecil yang tergeletak di sana. Asia berusaha mengambil benda itu dengan tangannya, namun ia menyadari ada yang aneh dengan kamar itu. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat yang ternyata... Asia semakin ketakutan melihat kaki itu duduk di atas ranjang, berada tepat di sampingnya. Ia pun mengurungkan niat untuk mengambil benda kecil itu, namun helian rambut putih perlahan turun ke bawah. Seketika itu, Asia terbangun dari mimpi buruk itu menyadari langit sudah terang. Asia langsung bekerja lagi menyuapin sarapan, namun kakek masih tak mau makan. Semua masakan yang disajikan langsung dibuang begitu saja. Asia kembali membersihkan makanan yang terserak di lantai hingga menyadari ada benda kecil di bawah ranjang si kakek. Benda kecil itu ternyata adalah jimat yang diletakkan di semua ranjang. Asia langsung membuang jimat itu dan membawa sampah ke dapur. Saat itulah pertama kali Asia melihat Mia sibuk sendiri di taman samping rumah. Malam harinya, Rama berdiam diri di toilet sembari beristirahat mumpung pasien sedang sepi. Listrik rumah sakit kembali padam dan membuat Rama panik mencari teman-temannya. Ia berjalan menyusuri lorong gelap dan melihat hantu Santi di luar gedung. Rama langsung memanggil temannya Firman sembari terus membaca ikstifar. Ia berlari kian kemari namun hantu itu terus mengejarnya. Untungnya listrik kembali menyala hingga sosok mengerikan itu lenyap seketika. Firman pun menghampiri Rama bersama seorang satpam untuk memastikan keadaannya. Malam itu, Rama sama sekali tak bisa tidur hingga subuh menjelang. Asia terbangun dari tidurnya dan menemukan jimat itu lagi di bawah ranjang. Ia langsung memotret jimat itu dan meninggalkan pesan pada Pak Elham untuk pergi keluar sebentar. Asia mengaku ada urusan keluarga dan berjanji akan kembali sore nanti. Ternyata, Asia pergi bersama Rama untuk berkunjung ke rumah Mbak Rum. Asia hendak menanyakan perihal jimat yang ditemukan di rumah sang majikan. Setelah melihat foto jimat itu, Mbak Rum menegaskan jika rumah itu ada yang melindungi. Beberapa jin yang bekerja untuk manusia bisa membawa penyakit bahkan malapetaka jika tidak dipelihara dengan baik. Mbak Rum berkata jika jin dalam jimat itu seolah memiliki niat yang jahat. Karena jimat itu hanya ditemukan di bawah ranjang Asia dan ranjang Pak Ismail, Mbak Rum curiga ada orang yang berniat jahat pada mereka. Bisa jadi Pak Ismail sebenarnya tidak menderita suatu penyakit. Mbak Rum yakini bahwasannya Pak Ismail itu diguna-guna oleh keluarganya sendiri. Melihat wajah Rama, Mbak Rum bertanya apa weton pemuda itu. Setelah melihat tanggalan Jawa di internet, ternyata Rama lahir di Selasa Kliwon. Mbak Rum langsung sumberingah dan berkata jika weton Rama sangat bagus dan jarang ditemukan. Sebagai orang yang lahir di Selasa Kliwon, biasanya bersih dari pikiran buruk dan tidak mempan diguna-guna. Mbak Rum berpesan pada Asia untuk segera membakar jimat itu begitu sampai di rumah majikan. Ia memberi secari kertas berisikan mantra yang harus dibaca Asia saat membakar jimat. Setelah mendapat wajangan, mereka pamit pulang. Asia bercerita jika Mbak Rum pernah menceritakan tentang Santi. Menurut Mbak Rum, Santi sudah sakit sebelum masuk ke rumah kakak Ismail. Rama mulai ragu dengan kemampuan spiritual Mbak Rum. Ia takut Asia hendak dimanfaatkan saja. Asia miakini jika Mbak Rum hanya berniat membantu. Ia tak pernah berpikir akan dijahati oleh Rum. Sesampainya di rumah Ismail, Asia melakukan semua yang diperintahkan Mbak Rum. Ia membakar jimat yang berisi kemenyan sembari membaca mantra. Melihat ada asap keluar dari kamar mandi, Mia meminta Asia untuk segera membuka pintu. Asia pun bergegas mematikan api yang membakar jimat agar tidak terkena marah majikan. Mia merasa curiga ada bau aneh di kamar mandinya. Melihat potongan jimat yang hangus terbakar, Mia menegaskan jika tugas Asia cukup merawat kakak Ismail. Ia memperingatkan agar Asia tidak ikut campur lebih jauh lagi. Malam harinya, Asia yang tidur sekamar dengan kakak Ismail mulai mendengar suara aneh. Ia terbangun dengan ketakutan dan... Dengan polosnya, Asia mencari keberadaan sosok hantu yang mirip seperti ibunya menghilang di lemari. Ia menggeser lemari pakaian itu dan menemukan pintu rahasia menuju ke loteng atas. Asia naik ke sana dan menemukan tempat pemujaan setan. Ruangan itu berbau sangat menyengat dan tampak tak terawat. Asia memotret setiap sudut ruangan dengan flash yang menyala. Di waktu yang sama, Rama terbangun karena merasa ada seseorang duduk di dekat kakinya. Saat ia membuka mata, tampak seorang wanita berambut panjang menoleh perlahan ke arahnya. Rama sampai berteriak kencang saat terbangun dari mimpi buruk itu. Anehnya, bungkusan cimat ditemukan di atas ranjang. Rama langsung membuang cimat itu keluar jendela sembari membaca ikstifar. Pagi harinya, Mia mencium bau tak sedap dari kamar sang ayah. Ia pun bergegas memeriksa dan berteriak memanggil suaminya. Pak Elham bergegas lari menghampiri istri tercinta. Mia menuju ke pintu rahasia di balik lemari dan bertanya, Apakah Elham tahu ada ruang di dalam kamar ayah mertua? Elham mengaku jika dirinya tahu ada pintu rahasia di sana. Mia tak menyangka selama belasan tahun menikah, ternyata Elham menyembunyikan hal besar darinya. Mia langsung menelpon Pak Tarto untuk segera datang ke rumahnya. Di tempat lain, Rama datang menemui Mbak Rum setelah diteror oleh hantu Santi tadi malam. Asya mengirim semua foto ruangan itu pada Rama untuk ditunjukkan pada Mbak Rum. Setelah melihat foto itu, Mbak Rum semakin yakin jika keluarga majikan Asya memelihara banyak makhluk gaib. Pak Tarto, dukun kepercayaan Mia langsung memeriksa seluruh isi rumah dan memastikan semua jimat itu bisa melindungi penghuni rumah dari kejahatan. Jimat itu juga melindungi dari orang luar yang hendak mengambil pesugihan yang berada di ruang rahasia. Mbak Rum menjelaskan orang yang melakukan pesugihan kandang bubrah selalu ada bagian rumah yang direnovasi. Selain itu, salah satu keluarga ada yang mati di usia muda. Di perjanjian awal, anaknya akan dijadikan tumbal untuk menjalankan transaksi dengan setan. Benar saja kakak perempuan Pak Ilham meninggal saat berusia 13 tahun. Asya sengaja memetret dukun itu dari lantai dua dan langsung mengirimkan ke Rama. Mbak Rum menjelaskan jika dukun itu harus diwaspadai karena mereka juga bisa berbuat jahat. Apalagi, tumbal kandang bubrah akan diminta lagi dalam jangka waktu beberapa tahun. Pak Tarto berjalan keluar kamar Ismail sembari bertanya kapan ibu Ilham meninggal. Ilham menjelaskan jika ibunya mati bundir 8 tahun setelah kakaknya meninggal. Ibu ditemukan menggantung tepat di depan ranjang tidur Pak Ismail. Baru berkata bahwa iblis itu akan marah besar jika perjanjiannya dilanggar. Mereka meminta tumbal nyawa setiap 8 tahun sekali. Pak Ilham takut jika dirinya lah yang akan jadi tumbal berikutnya. Tiga tahun lalu, Ilham sengaja menutup ruangan itu dan merahasiakan dari siapapun berharap perjanjian ayahnya akan berhenti begitu saja. Mbak Ruh menegaskan di rumah orang yang memelihara makhluk gaib ada ruangan khusus yang biasa digunakan untuk memberi mereka makan dalam bentuk sesajen, persembahan, ataupun kurban. Semakin besar makanannya, maka semakin kuat dan jahat makhluk yang dipelihara. Dari semua iblis jahat yang paling jahat akan selalu meminta tumbal nyawa manusia. Pak Tarto bersama Ilham dan Mia sudah sampai di ruang rahasia. Ilham menuturkan sejak ruangan itu ditutup, ayahnya langsung sakit-sakitan. Barum menjelaskan makhluk peliharaan itu masih berada di sudut kelap rumah dan menunggu waktu yang tepat untuk dibangkitkan. Iblis itu tidak akan membiarkan Ismail mati sebelum menutup balas. Karena kekuatan iblis itu melemah, maka ia membutuhkan peran dari luar. Asya melakukan video call dan menunjukkan apa yang dilakukan dukun itu bersama Ilham dan Mia. Seketika itu, Barum berteriak jika Asya sedang dalam bahaya. Ia meminta Rama untuk segera menjemput Asya sebelum hal buruk terjadi padanya. Ia menduga kedatangan Pak Tarto adalah untuk membangkitkan iblis dengan menumbalkan Asya. Di waktu yang sama, Asya kerasukan setan dan mengusir semua orang dari ruang persembahan. Barum menegaskan jika ritual akan digelar di malam Jumat Kliwon dan Rama harus bisa menggagalkan ritual itu. Barum memberikan secari kertas berisi mantra yang harus dibacakan saat ritual berlangsung. Rama berlari pergi ke rumah Pak Ismail di mana perjalanan memakan waktu cukup lama. Asya dan Pak Tarto saling aduk kekuatan untuk mengusir mereka yang kalah. Pak Tarto memanggil asistennya Jabra untuk menahan tubuh Asya. Iblis itu dekat dengan rantai gaib. Asya mulai tenang dan bertanya sedang apa mereka di rumahnya. Dengan menggunakan bahasa kuno, jin itu mengusir Tarto dan semua orang yang mengusir ke tentraman. Pak Tarto kembali menyerang dan menarik benda panjang dari dalam mulut Asya. Setelah muntah-muntah, Asya akhirnya tersadar dan iblis itu berhasil dikeluarkan dari tubuhnya. Pak Tarto meminta ilham untuk mempersiapkan kebutuhan ritual yang akan dihelat nanti malam di malam Jumat Kliwon. Asya masih mengerang kesakitan dan tak sadarkan diri. Sementara Rama berada di perjalanan dengan mengendalai motor. Sesampainya di rumah itu, ritual sudah siap untuk dilaksanakan. Semua pengikut Dukun Tarto sudah bersiap untuk melakukan ritual di depan ranjang Ismail. Rama memacat pagar untuk menggagalkan ritual tersebut. Elham dan Mia hanya bisa menyaksikan prosesi jalannya ritual. Sementara Pak Ismail masih mengerang kesakitan. Rama menyelena masuk ke dalam rumah dan berhasil menemukan Asya di kamar bawah. Tangan dan kaki gadis itu mulai dikat kencang hingga tak sadarkan diri. Rama membangunkan Asya dan mengajaknya untuk membaca mantra bersama. Di waktu yang sama, Dukun Tarto sudah duduk di depan meja persembahan di loteng rumah untuk membangkitkan iblis peliharaan Ismail. Dukun Tarto membaca berbagai mantra seiring dengan Rama dan Asya yang juga membaca mantra pembatal. Seketika itu... Selesai membaca mantra, Rama menutup pintu kamar Asya dan menjaganya saat wanita itu tertidur lelap. Tak berselang lama, terdengar suara derap langkah kaki yang menuju ke kamar itu. Rama langsung mengikat tangan kaki Asya kembali dan bersembunyi di bawah ranjang. Pak Tarto memeriksa tubuh Asya dan berkata jika kondisi gadis itu sudah jauh lebih baik. Ia berpesan agar Asya diberi minum air putih yang banyak. Setelah semua urusan selesai, Pak Tarto pamit pulang. Rama melihat ada secara kertas yang berisi mantra. Dalam petunjuk itu tertulis, jika mantra itu harus dibaca 12 kali di malam Jumat Kliwon, tepat di bawah ranjang Ismail, maka akan ada sesuatu yang datang menjemput. Rama langsung pergi meninggalkan Asya sendirian di sana, sementara Ba'rum melakukan ritual dengan api yang melingkari tubuhnya. Ia melepaskan bola api yang melayang jauh di angkasa. Bola itu jatuh tepat di atap rumah Ismail dan menghilang berubah menjadi asap putih yang masuk ke dalam rumah. Dukun Tarto melengkang pulang menggunakan mobil sembari menghitung uang imbalan dari Mia. Asya terbangun dan keluar dari kamar untuk mencari keberadaan Rama. Ia masuk ke ruang rahasia hingga bertemu dengan sosok hantu wanita berrambut panjang. Hantu itu menjelma sebagai ibu rati dan terus merintih minta tolong. Mendengar suara gaduh, Mia pun pergi ke loteng untuk memeriksa. Semua jendela tampak bergitar membuat Mia penasaran apa yang terjadi di sana. Ia bepergian perlahan mendekati jendela itu dan... Ilham terbangun menyadari istrinya tak ada di sampingnya. Ia mencari keberadaan Mia yang ternyata jatuh dari loteng dan tergeletak di halaman depan rumah. Melihat jasad Mia sudah tak bernyawa, Ilham langsung murka dan menyalahkan semua pada sang ayah. Ia mengambil lingkis untuk memberi pelajaran pada pria tua itu. Rama melengkang pergi naik ke motor untuk menemui Rum. Karena hari sudah tengah malam, Rama menyelinap masuk melalui pintu samping dan melihat Mbak Rum sedang melakukan ritual di sana. Rama menunjukkan secari kertas yang ada di dalam tas asya. Ia juga melihat kertas itu ada di kamar Santi dan Mbak Rum memberikan kertas yang sama padanya. Ia mulai curiga akan adanya udang dibalik gorengan. Sesampainya di kamar Ismail, ternyata pria tua itu tertawa terbahak-bahak setelah mendorong Mia dari jendela loteng rumahnya. Ilham sangat murka dan marah. Ia tak mengerti bagaimana seorang ayah bisa berbuat kejam seperti itu pada keluarganya sendiri. Di tempat lain, Mbak Rum ikut tertawa dan berkata jika di dalam rumah itu ada sesuatu yang sudah ia incar sejak lama. Benda itu bisa membuat ilmu dari Mbak Rum semakin kuat. Jimat pelindung di rumah itu membuat Mbak Rum tak bisa masuk ke dalam. Mbak Rum sudah bertemu dengan Santi dan membunjuk gadis itu untuk masuk ke dalam perangkapnya. Meski sudah melakukan apa yang diperintahkan Mbak Rum, Santi terlalu penakut dan lemah hingga tak kuat menahan semua gangguan di rumah itu. Santi menyerah di tengah jalan hingga membuatnya mati sendiri. Saat Ilham hendak memukul ayahnya, sosok tak kasat mata mencekik pria itu hingga tubuhnya terangkat ke udara. Melihat anaknya sekarat di depan mata, Ismail hanya bisa tertawa meski hati sebenarnya menangis. Ia berusaha membantu dan memeluk Ilham namun iblis peliharaan Ismail tak mengizinkannya. Mbak Rum berhasil melumpuhkan Rama dengan asap racun yang membuat pemuda itu tak sadarkan diri. Tubuh Rama dibalut kain kafan dan diikat seperti pocong. Mbak Rum melenggang pergi sembari berkata jika semua tidak akan terasa sakit. Asya kembali kerasukan setan dan berusaha untuk menutup balas atas perbuatan Ismail. Ia menyalakan api di loteng untuk membakar kakek Ismail. Asya menangis sejadinya sampai jatuh pingsan. Tak berselang lama, kobaran api itu padam dan Asya kembali membuka mata. Ia melihat sosok jin tinggi besar dengan rambut putih yang mencuntai panjang. Sosok gadis itu ketakutan bukan main. Mbak Rum menyelinap ke rumah Ismail dengan membawa peralatan ritual dan langsung menuju ke ruang persembahan. Melihat Asya menangis di pojokan, Mbak Rum berkata jika ia terpaksa melakukan itu semua. Ia membuka bingkisan kresek bahan ritual yang ternyata berisi potongan kepala Rama. Asya sampai muntah-muntah melihat kepala manusia yang masih fresh from the oven. Mbak Rum bersujud menyebah iblis dan menyebut makhluk itu sebagai ciptaan yang dibuang Tuhan. Mbak Rum memberikan persembahan kepala Rama untuk jin yang berasal dari manusia penyembah iblis. Ia memohon pada makhluk terkuat itu untuk menjadi pelindung dan menyebutnya sebagai kajiman. Makhluk tinggi besar itu pun berkata jika ia meminta bayaran yang setimpal untuk menjadi pengikut Mbak Rum. Wanita itu berjanji akan memenuhi semua persyaratan kesepakatan di seumur hidupnya. Setelah menyembah dan bersujud, sosok jin kajiman berubah menjadi kris kecil yang disebut sebagai sikap kajiman. Bukan sembarang jimat, sikap kajiman akan mengikat pemiliknya hingga mendekati kematian. Dibutuhkan ritual khusus untuk melepaskan ikatan gaib itu agar pemilik kajiman bisa meninggal dengan tenang. Mbak Rum mengambil kris kecil itu dan menghampiri Asya. Gadis itu menangis terseduh menagih janji yang dikatakan Mbak Rum sebelumnya. Ternyata Asya meminta bantuan Mbak Rum agar bisa bertemu dengan ibunya lagi. Mbak Rum menyangkupi permintaan Asya dengan syarat gadis itu harus melakukan apa yang ia minta. Asya menyangkupi hal itu dan bersedia membantu Mbak Rum menjalankan misi besarnya. Barum kembali ke rumah dan menyimpan semua pusaka di dalam kotak kayu. Seperti sikap pada umumnya, sikap kajiman itu disimpan dalam selembar kain putih dan disatukan dengan teman-temannya yang lain. Barum pergi meninggalkan rumahnya dengan mengenakan mantel kuning. Sementara itu, Asya kembali pulang ke rumah untuk menemui ibunya sesuai janji Mbak Rum. Ternyata, mait ibu yang sudah membusuk terbaring di atas ranjang. Asya melihat mait itu seperti sosok ibunya yang masih hidup. Mereka bercengkrama setiap malam di mana Mbak Rum terus mengawasi dari luar rumah mengenakan mantel kuning seperti yang terjadi di awal film. Dan film pun berakhir. Pengembangan jalan cerita yang jauh dari kata menonton menggugah rasa penasaran penonton untuk terus mengikuti sampai akhir. Ending yang dihadirkan juga memberi wawasan tambahan yang menyeratkan kompleksitas. Aksen dialek Jawa cukup mumpuni dan adegan kerasukan menjadi nilai plus tersendiri. Sayangnya, pemilihan tone warna yang cenderung gelap membuat penonton kurang nyaman menyaksikannya. Meski demikian, aspek teknis pengambilan gambar patut diapresiasi karena berhasil mengekspresikan nuansa mencekam seperti yang diinginkan. Secara keseluruhan, kisah dalam film ini hanya menggabarkan ragam tipu daya iblis untuk menyesatkan manusia. Imam At-Tobari berpendapat bahwa iblis akan mendatangi manusia baik dari sisi kebenaran maupun kebatilan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa manusia masih memiliki dua jalan yang tidak dilalui iblis yaitu dari jalan atas dan bawah. Saat manusia mengangkat kedua tangannya dalam doa dan bersujud dengan khusyuk penuh kerendahan hati, iblis tak akan mampu menggoda. Dengan banyak berdoa dan bersujud, semoga kita semua bisa terbebas dari gangguan setan yang terkutuk. Terima kasih dan sampai jumpa. Jau, 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 bermau, itu kata rap.